Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama karyana desa kita sudah berada di tempat selayan cabai sayur kita nih guys di atas guys ini sudah besok hari minggu genap tiga minggu nih guys semuanya guys hari ini berarti baru 23 hari ini sudah lumayan besar sesuai janji saya kemarin hari ini kita akan memindahkan lagi guys ini sudah besar-besar nih guys sayang kalau tidak dipindah banyak lagi nih guys subur-subur bibitnya hari ini kita pindah itu sudah kita siapkan ada sembilan polybag guys nanti sisanya mungkin minggu depan lagi kalau ada waktu kita pindah lagi guys ini kita pilih yang besar-besarnya untuk bibitnya kita pilih yang lumayan besar yang bagus oke guys kita mungkin ini kita turunkan saja gimana ya kita lihat dulu guys untuk yang kemarin kita pindah tanam satu minggu yang lalu guys ini kondisi cabainya guys pertumbuhannya lebih cepat yang belum kita pindah karena ini kan untuk akarnya penyesuaian lagi guys tapi satu minggu kedepan saya yakin lebih besar yang ini guys daripada yang pemibitan kita yang di masih tempat posemayan tuh guys ini guys tadi pagi setelah kita siapkan polybag biasa medianya hai 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 tanam dari kita guys gini kita susun dulu di tempat yang terduh biar nanti cabainya tidak kepanasan guys ini lebih dari sembilan guys tadi kita tambah 2 11 kayaknya guys 10-11 S 11 polybag kecil sebelum kita tanam kita siram dulu guys sekarang jam 3 lewat sudah sore ini guys di kondisi cuaca masih lumayan panas di tanah untuk kita pindah ini kita siram kita dinginkan dulu tanahnya guys oke sudah seperti biasa kita bikin lubang dulu kita bikin lubang tanam setelah itu langsung kita alir bibit guys ini polybag kecil ini cuma untuk pembesaran bibit saja ini guys jika sudah besar bibitnya akan kita kita pindah ke polybag yang lebih besar guys lebih ukuran besar capek kita nanti lebih lama hidupnya cukup kita ambil bibitnya guys satu per satu guys usahakan waktu pas pengambilan bibit cabe kalau bisa usahakan dengan tanahnya guys seperti ini jadi bibitnya tidak stress oke selesai satu guys lagi kita ambil yang besar-besar saja ya guys nanti yang kecil-kecil kita pindah yang besar tidak kita pindah nanti tahu-tahu kedepannya lagi malas mau bokapun jadi yang besar tidak kita pindah guys sayang kita tengah yang besarnya ini kita simpan di tempat yang mungkin 30% saja tak kena senang matahari selama sekitar tempat hingga lima hari guys setelah ini nanti kita pindah ke sini setelah ini nanti mau kita pindah ke atas itu jika sudah betul-betul besar baru kita pindah ke tempat yang mungkin 90% terkena senang matahari guys kita pesarkan dulu pokoknya guys maklumat sini kita kerja sebelah tangan guys ini kita pegang HP oke guys bagi sahabat karyana desa yang masih belum subscribe channel ini selanjutnya saya lebih giat untuk memberikan tutorial-tutorial cara bagaimana cara menanam yang baik guys oke guys kita lanjut lagi kita ambur bibitnya lagi guys baru empat guys selesai 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 guys kita percepat lihat karyanya guys lumayan banyak lima enam tujuh empat 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 pintu enam empat 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 i teb once enam hai 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 sisa dua lagi guys 10 kita gabung saja guys setelah kita akan mulai kembali kita siram kembali 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 selamat menikmati selesai guys tugas kita hari ini memindahkan suplas batang cabai sayur bibitnya disini masih sangat banyak guys ini lebih dari 70 batang guys yang belum kita pindah nanti mungkin kita buat bedengan di bawah guys 2 bedengan kita buat nanti mudahan guys ada waktu kita mungkin minggu depan mudahan ini tidak terlalu ketuan itu kondisi bibitnya minggu depan guys oke guys hari ini kita lanjut untuk menyiram ini guys yang sudah satu minggu pindah tanam ini rencet hanya hari ini mau kita siram menggunakan pupuk RGK guys ini ada 9 batang nanti bibit bibit kita mungkin nanti kita siram juga guys menggunakan pupuk oke kita ambil air dulu guys ini pupuk pemberian pupuk biar ketumbuhan cabai kita lebih cepat guys disini airnya mungkin mau pakai milik ini tidak sampai 200 milik kali ini guys jadi kita kasih pupuk NPK tidak banyak guys paling sekitar 25 butir saja guys ini guys kita aduk merata terus kita siramkan ke pangkar batang cabai kita guys diusahakan untuk proses pengadukan ini harus merata guys karena bibit cabai kita ini kan masih kecil kalau nanti ketemu sama yang masih belum cair untuk pupuk NPK nya itu bisa kayak busuk guys batangnya guys karena batangnya ini masih lembut ini untuk pancingan saja guys biar ketumbuhan cabai kita ini lebih cepat akarnya itu lebih cepat membesar guys oke guys ini sudah selesai kita siramkan sedikit saja guys oke selesai oke selesai yang ini guys kita lanjut kasih kasih oke ya oke kita kita yuk nanti kita juga masih teko long sangat subur guys ini kaya 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 ini pemberian sedikit gini tidak tidak berisiko kita guys biasanya kalau kebanyakan memberikan cukup kepada tanaman ada risiko buruknya juga guys ini air cucian beras guys sekalian kita siram saja ya sore ini biar besok pagi sampai sore tidak perlu dikasiran Oke guys selesai kegiatan kita hari ini kita lanjut ke bawah nanti memberi bebek makan guys Oke terima kasih telah menonton video karya air desa tidak merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like komen dan di subscribe guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petani Indonesia